Intro Kerap melakukan aksi kriminal, dua pelaku curan mur di Kota Medan diringkus tugas polisian unit reskrim Polsek Patubak. Kedua tersangka juga terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kakinya karena melawan petugas dan berusaha melarikan diri saat akan dilakukan pengembangan. Tertangkapnya kedua tersangka RA dan MK berawal dari aksi mereka yang mencuri sebuah sepeda motor milik korbannya yang sudah dipasang GPS. Berdasarkan pengakuan, kedua tersangka selama ini memang kerap melakukan aksi curan mur di wilayah Kota Medan. Selain kedua tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa kunci letter T dan tas sandam. Kini atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan pidana pasal berlapis dengan ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Terkait pengungkapan ini, kami ungkap kejadian ini yaitu adalah satu hari setelah kejadian curan mur. Yang mana kejadian terjadi pada tanggal 29 Desember tahun 2020, kemudian berhasil mengamankan dua orang pelaku keesokan harinya tanggal 30 Desember tahun 2020. Dan pada saat ini juga kami sampaikan, hasil ungkapnya ini adalah ada sebanyak lima TKP yang berhasil mengungkap, yang mana dua diantaranya adalah di wilayah komposit Patungbal, sedangkan tiga lainnya adalah di wilayah Medan Kota, kemudian di Medan Baru, dan juga di wilayah Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, melaporkan. Terima kasih telah menonton!